Halo Aries, ini adalah General Love Reading, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Saya akan letakkan tebaran atas-bawah, dan silahkan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Baiklah, seperti apa cinta Anda di bulan Juni? Mari kita mulai. Seseorang di atas, bisa Anda atau apakah ini adalah pasangan Anda? Orang yang ada di atas ini bimbang, di antara dua pilihan. Dan ini adalah pasangannya. Orang yang ada di bawah ini, entah ini sudah menikah atau masih berpacaran. Orang yang ada di bawah ini sangat menyayangi orang yang ada di atas. Dia mungkin semacam rela berkorbankah untuk melakukan apapun demi kebahagiaan orang yang ada di atas. Walaupun sedikit banyak ada perasaan di sini, dia merasa diperlakukan tidak adil. Dia sudah banyak melakukan hal yang terbaik dan coba mengerti untuk orang yang ada di atas dan berusaha berbuat sepijak mungkin. Sementara orang yang ada di atas, di sini terperangkap oleh tampaknya dua pilihan di dua orang, orang lama dan orang baru. So, saya rasa untuk orang yang ada di bawah ini bisa adalah kedua-duanya. Orang baru, orang lama melebur menjadi perasaan di bawah ini. Orang yang ada di atas berada di dua pilihan, orang baru dan orang lama. Orang lama ingin kembali, sedangkan dia sudah memiliki orang yang baru. Orang yang pasangannya ini, baik orang lama, orang baru, sama-sama mungkin seperti yang tadi kita baca. Melakukan yang terbaik dan nana-nana lainnya. Dan pun di sini berpikir, apapun yang kamu pilih, itu mungkin memang yang terbaik untukmu dan aku. Rela melepaskanmu demi kebahagiaanmu bersama siapapun itu. Bersama aku yang kamu pilih atau bersama dia yang kamu pilih. Semacam itu, sama-sama memiliki orang baru dan orang lama, sama-sama memiliki kerelaan semacam itu. Dan justru, membuat orang yang ada di atas bimbang, bingung. Harus memilih yang mana, tidak mungkin berjalan keduanya. Dengan keduanya. Tampaknya semacam itu. So, untuk orang lama, dia mungkin sudah menyadari bahwa dia sudah mungkin melakukan hal yang tidak seharusnya. Dia mungkin berselingkuh, dia mungkin terpeleset, dan ingin memperbaiki hubungan. Benar-benar ingin memperbaiki hubungan dengan orang yang ada di atas. Jika ini adalah orang baru, dia benar-benar menyayangi, mencintai, jatuh hati. Boleh dibilang begitu? Terhadap orang yang ada di atas. Yang lama ini, sudah pernah meninggalkan, dan orang baru ini, memang bertemu dan mungkin juga meletakkan hati di mana sebagai pengganti orang yang sudah meninggalkannya. Tapi kemudian orang yang sudah meninggalkannya kembali. Dengan tujuan, baik lama, baik baru, sama-sama menyayangi, sama-sama ingin memperbaiki dan atau membuka lembaran baru untuk orang yang baru, semacam itu. So, bingunglah dia. King of Swords Di sini saya membaca bahwa dia adalah orang yang lama, sudah bersikap lebih dewasa, sudah berubah, semacam itu. Dan ingin bertanggung jawab mungkin jika ini sudah menikah, dia ingin bertanggung jawab. Mungkin sudah punya anak, bertanggung jawab untuk kehidupan orang yang ada di atas. Sementara King of One, orang yang baru, dunia baru, ingin dijalin bersama, dijalani bersama, semacam itu. Ini yang dia lihat dari orang lama dan orang baru. So, dia berada di kebimbangan di sini. Yang mana? Yang harus dia putuskan. Yang harus dia pilih. Apakah seperti itu? Orang yang ada di atas ini, saat ini mungkin sedang berpikir, sedang menimbang ke arah mana dia akan berjalan. Dimana keduanya sama-sama memang berat untuk dia lakukan pilihan. Untuk kembali kepada yang lama, mungkin dia memiliki trauma. Untuk memilih yang baru, tapi mungkin jika ini adalah sebuah keluarga, bagaimana dengan anak-anaknya? Yang mungkin masih lebih mengharapkan kehadiran orang tuanya yang sedara. Apakah seperti itu bahasanya? Ya, kalimatnya. Menginginkan orang tuanya rujuk kembali. So, two of pentacles, two of one. Mungkin selama bulan Juni, ya, Juni, berada di antara dua pilihan yang semacam itu sama-sama berat untuk dilakukan. Baiklah, sementara orang yang ada di bawah, disini orang baru, orang lama, memiliki perasaan yang sama. The lover. Sangat menyayangi. Sangat. Sedikit banyak disini, act of one sebagai pilihan. Oke, sama-sama mungkin disini ingin menghapus luka dan sama-sama merasa terluka jika tidak menjadi pilihan. Menghapus luka orang yang ada di atas. Ya, dan di sisi lain merelakan jika apapun yang menjadi pilihan orang yang ada di atas. Sama-sama terluka jika tidak menjadi pilihan. Untuk death, three of one, queen of one. Saya rasa disini, jika memang dia tidak menjadi pilihan, selain akan memang merelakan, dia akan coba untuk bersikap bijak dengan menjaga jarak karena tidak ingin mengganggu. Pilihan yang sudah dilakukan atau ya semacam bisa menggoyahkan hati atau perasaan tidak enak, perasaan tidak ingin mengacaukan hubungan dari pilihan orang yang ada di atas. Apapun itu, dia ingin menjaga jarak. Bukan menjauh dalam arti membenci semacam itu, tidak. Hanya saja justru, dia menjaga jarak untuk menjaga hati, menjaga keharmonisan orang yang disayanginya ini. Saya rasa semacam itu. Dan, bottom of the deck adalah six of swords. Disini mungkin lebih mengatakan, saya meminjam istilah, tidak bisa satu kapal dengan dua nakoda. Maka harus melakukan pilihan. Baiklah, sampai disini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.